Hei, selamat mengasihkan acara yang sama seperti acara-acara yang lainnya Yoi, ada yang nyoteng Ada bintang tamunya Ada yang merekam suara Ada konsumsinya Nyami M Ada semuanya Di acara Rumor Podcast Biar kayak yang lainnya Biar kayak temen-temennya Podcast Podcast Cangkemban, wakak Di syuting Dedi Masuk Youtube Masuk Podcast Ladies and Gentlemen Semamat menyaksikan Rumor Hei, 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 hei Pala sih Badannya Podcast Biar kayak temen-temennya Hahai Nggak foto Kok Nggak ada podcast Padahal kan ada Vindes Ada Dedi Corpus Ada Sopomenah Sopomenah Masutra Biar di podcast Semuanya sepodcast Kalau kita hampir-hampir Baru sekarang Ngapain tuh? Tapi yang paling aneh ya Apa? Akhirnya ngobrolnya Kata-kata Kera-kata Kera-kata Mending dia Keceraan 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 Nah Bisa jadi besok kita ngajak presiden Bisa Menteri Bisa Pelacor Lo apapun Tago Hahaha Jadi buat temen-temen ini buat hiburan daripada temen-temen deposit Ngeslot Kegiatan itu udah berfungsi Mending nonton ini Shotcast Shotcast Keren ya Hei 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 Pulau-pumpur lagi Episod siji aja Nanti kebenot ngapur Seorang Eee Vokalis Woh vokalita Penyanyi Bukan penyanyi room lo ya Penyanyi panggung Panggung Karena penyanyi room kan Semacam Ladies Lebih ke intimate song Ladies siwi-ciwi Ayo intimate song Intimatesing Ini seorang biduan yang cukup Moncer Mulai renat Perkenal dengan jargonnya Kimplah Kapat HPun Cepat di telpun lagi micatan ngapasih kita tepuk tangannya sangat meriah untuk siapa ini Robert wah betul robatnya jerakannya serah-serah toh aku hard break anniversary ini bahagia banget apa itu kok bahagia kok aku mau telling a story bahwa bahasa inggris kenalan bahasa inggris kenalan bahasa inggris kenalan bahasa inggris melengkup sama aku selama aku andal apush terang2 yang akan pernah dikabarin karena tiba-tiba bergeluh kesil pengganggu terus Cina nge-rondo yuk, Mel Trantone Gak semua kok kira-rondo Gak semua Kulinar pencernya mau nge-resabi ya Cina Sanita temen-temen buat Cina Sanita Yiii Jambelmu nge-prisila lu Kudalwi rambutnya Kan jadi banyak lubangnya ya Jadi banyak lubangnya ya Cina Suera ketemu, lama gak keliatan kemana aja ini Kemarin terakhir kan kuliah di Melbourne itu kan udah keluarkan ya Bukan udah keluar sih Gue kecekel juga ya Selamatnya tau Kamu kan pengen kecekelnya Maton Gimana guras Itu juga namu gimana ya Gimana gimana Selama keliatan tuh kemana aja Enggak kemana-mana juga sih Aku tuh cuman sibuk dengan kesendirian Sebenernya tuh mau take on info kabarmu Info Seh Kalau kemana-mana gak kemana-mana kan Ini serius ini Ini kayak di acara-acara yang lainnya tuh Serius ditanyain tuh jawabnya yang bener Yuk 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 selama ini masih seperti ini kan Tetap menjadi penyanyi Vokalita Yuk Terus tetap menjadi pelakor Jadi mas Info ya temen-temen ya Pelakor itu sekarang jadi profesi ternyata Enggak Enggak itu lebih ke skill sih Jadi emang udah Mendarah daging Oh Butuh ketepatan dan kecepatan Terakhir di group yuk Bojone asli pusat Kapan? Belum Yuk temen-temen Semoga Hal baik ini legas terjadi Mbak Sena legas di group yuk Amin semua yuk Amin Amin Tapi nyanyi-nyanyi masih jalan ya? Masih lah masih Alhamdulillah Tapi Mbak Sena itu Enggak ingat silian biduan aja kan? Emm Enggak serius nanya ini? Enggak Karena menurutku LC juga bukan Profesi yang Negatif ya Enggak tergantung perspektif orang kan masing-masing Enggak negatif kok Enggak biasa aja Tapi enggak ngel sih? Enggak Open BO boleh? Eh Sorry 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 Apapun mucapmu apapun serius Hahahaha Pilih apa nyanyi-nyanyi? Hahahaha Pilih apa nyanyi-nyanyi? Hahahaha Terakhir Terakhir Nyanyi dimana ini? Atau Sekarang lagi progres Apa sih Sena itu? Emmm Gak ada Kenapa ya? Enggak jawabannya Enggak Ngalir aja Let it flow gitu ya? Nyanyi Nyanyi Nongkrong Dibiayai gadun Mbak Sena berapa ya? Enggak Tempel ya teman-temannya Eh aku ada gadun ya Oh ya sorry sorry Nek gadun itu Konotasi gadun menurutmu itu seperti apa sih sebetulnya? Atau kak Orang yang menduiti seorang Mbak-mbak Itu Ada kriteriannya nggak? Punya umurnya mungkin udah 40 up atau Enggak Nek misalnya cahat 6 Uwes di buju Sudah anak Tapi tetep Nguripi itu termasuk uti Ya Oh Nek Gue aku ya Kalo buat aku tuh nggak ada kata gadun sih Maksudnya Kenapa? Emang nggak ada Gak ada kata gadun atau apa itu Emang laki-laki kan harus menghidupi ya Kalo mulai jadi Biduran tuh Ceritain dikit dong Mbak Sena Histori nih Histori nih Ceritain dikit lah Eh Panu drama banget sih Kayak yang Emang Tidak Cia Itu kan kengdangnya gue Tidak Kok serius Terus Kalo itu cuma Ini sih Pertama Ngeletupin tuh Kangson Oh gitu Aduh Tidak Tolong ya teman-teman Gak apa-apa Lanjut Terus 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 Tidak 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 Menurutin empat Anchor Terus 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 Tal Terus 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 Kalo ngomongin Suara sih Dengan sangat Pede-nya Dengan sangat sadar dirinya oh gitu Tetep ngomong suara ku Dibawah standar Kenapa dari dulu enggak pengenin voluntarily & tape Aku Lewat Suara kalau ada dua pilihan ya nih, antara jadi lontek atau jadi simpenan suami orang, kamu milih yang mana? itu sama kalau cuma beda, harus milih, harus milih kalau ada dua itu, kamu harus milih mana? suami orang kan satu orang, lontek kan banyak orang nah, dan itu kan kalau lontek kan beli putus ya, beli putus payment ya, kalau sama suami orang kan, kongsinasi ya panjang ya mutualismenya juga sangat perasaan kan begini, kalau misalnya kamu harus memilih antara salah satunya itu, kamu milih mana? ini berat banget, kalau dua-duanya prospek kan ya? gila nih, tentu siapa bos Indonesia, bos Indonesia ya? plus minus ya, Nek, Nek, aku sih antara jadi lontek atau jadi simpenan, milih simpenan om-om yang menjadi lontek simpenan om-om yang menjadi lontek om-omnya lontek rara paham aku, kurni yang mencerna rata hangen aku enggak mau rugi, aku enggak mau rugi sama-sama kan bodoh-bodoh dingo anak mau si jingau kok, selama masih bisa dikembangkan, kita kembang ini tuh penonton tuh, berasumsinya tuh, om lu Sena tuh berarti bispat bisa ada gitu, bisnya enggak apa-apa, orang mau menilai tahu bispat biskopata terserah gitu terserah gitu sebetulnya kan aku, eh, orang cemasan guys enggak dirumnya yang sora aku gelap anyways kita ndak iya jadi awalnya tuh memang kebut, sorry, ekonomi ekonomi ya yuk, ekonomi nombor sekian sih pertama, karena emang di arah ke babaku jadi, papu-tulu kan emang orang tuaえ gel itu yang arahnya langsung kamu bawa embo itu yang mantanku tuh iya embo tapi ibu sehat ya sehat sehat makasih makasih sih oke, kamu diarahin ke dunia tanes suara tapi langsung ke genre ketipung ini sebenarnya pertamanya aku direge terus melpunin RnB bapaknya bahasurep loh ketemu nih kawan-kawan itu jadi memang langsung diarahin ke dangrut ya enggak serius iya serius pertamanya sih dibebasin ya cuman pertama ini aku diajak nonton konser-konser tapi memang suruh nyanyi atau tidak ya cuman di kalau ada orang gua ngerti rasio ada cafe-cafe yang ada live musiknya iya iya nah papa kamu kan genduk pun maksudnya emang sok ngobol lu ini engkuh ngelak poles ya, jangan lagi podcast garingan RnB aku dong ngomongin ini pi 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 wala pi pi Aku, aku apa ya? Oh iya, ngomong-ngomong Terlanjut, lanjut Jadi memang sering nyanyi di kafe-kafe? Iya, pertamanya dari situ kan Jadi sebetulnya dulu tuh gak mulu-mulu ya? Dari penyanyi kafe, ada reguleran, ada rap, dan ada berkaryanya cukup ya? Sebenernya, pertamanya sih kalau ngomong ekonomi, aku ganti ya Rasa susah aku, tapi aku kalau mama, kalau papa aku ini cuma kalau Dijak seneng-seneng, kalau diijak dolan gitu kan Terus mungkin karena mamaku, kalau aku seneng bengak bengok Terus aku bongnya kan pede banget tau Oh iya sih, kalau pede banget sih Emang iya sih, jadi malaku kalau saya coba ngomong, nyanyi ngomong Terus berkelanjutan sampai sekarang Terus kenapa bisa masuk ke genre dang gitu? Karena, kan bukan, apa emang pada saat aku pertama kali mulai nyanyi iku kan Nangduki lagi, saya benar-benar akeh banget Akeh banget coba, terus emang lagi Aku lagi ngomongin ya pak ya Iya sih, mungkin ngomongin ku ya Nangduki Ini ngapur mau lagi? Sekarang, kawon Sekarang kofisop kebut satu-satu-satu Gokil Enak banget Aku nih, aku seneng pengat aku kopi ini Saya wangi Oke Wah cocok ya Ini ya Kenapa? Rambutan teh ini seneng aja Leci Oh leci dah Bajar itu Kabut 1911 Kurang 1911 Minta pipet pak Boleh Hehehe Ini coba Oke Kata gue kopi gitu Jadi memang, lanjut ya karo kabro ya Lanjut Itu awal mulainya tadi Karena Frimau sih Apasanya ngewong tuwone Wong tuwone karo Kenapa masuk dangdut? Karena Kekinian Gak karena memang lingkungannya Dangdut gue Kekinian 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 Lung Tolong nih yang edit nanti capek loh Banyak yang disensor banyak yang edit capek loh ini Kekinian 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 Terus Sampai Dari awalnya Sampai sekarang Peran tahun berarti gue nyanyi Aku nyanyi pertama ke SD kelas lima SD Udah 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 kalau enak nggak enak kan tergantung ya jaman mini set ya gak sih aku, tapi aku udah pake bra oh iya mini show udah pake bra aku jaman sih serius ya tenahlah kelas 5 SD iya kan pertumbuhan anak itu sendiri-sendiri ya pertumbuh kembang anak itu kan satu dan yang lainnya berbeda kok SD di tau gue? kan aku SD pinggir kali buh SPK SPK kok ini sih? sepat pokok sekolah pinggir kali sepat iya 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 berarti Ather selama berkarya eh selama jadi biduan ceritain dikit dong kalau ke saya misalnya pernah disambul pernah manggung ke setrum mati suri kalau disambul mesti pernah kan jenungnya jenungnya menikmati goblok banget nih aku gak menikmati enggak enggak gitu aku disambul wah mau nyamul kok pak sih gue sengit enggak gue enggak gue enggak 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 dipuntir punter cenderang disambul ya pernah ya terus apa lagi yang paling berkesan banget apa sih yang habis pulang nyanyi kecekel tuh gak berkesan enggak kecekel sawerannya kecekel di tangan biasa aja biasa ya perasaannya kalau kesambul ini lo rati apa menikmati aku enggak disambul ini nanggung lo rati lah sih ya iyalah otomatis lo rati sih tapi kan ini pekerjaan ya resiko ya resiko kan tapi untuk mengantisipasi itu akhirnya kamu menjaga jarak atau apakah gitu itu yang nyamul itu penyawer atau penonton rewo yang di depannya sebenarnya kayak gitu bisa jadi peluang peluang bukan peluang 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 untuk membubarkan acara ya kok iso makanya untuk biduan-biduan di luar sana tips and trick untuk biduan-biduan di luar sana yang sudah lelah tapi acaranya tidak selesai-selesai aku kasih satu solusi mujarab selesai selesai pertama step one oke kamu harus memancing penonton yang sekiranya reseh sudah di titik wah seperti itu reseh tidak 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 terlihat tidak 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 sudah terjadi tragedi langsung wah, saya bisa ngomong gitu wah, itu akhirnya acara aku sudah belum mau lanjut di acara ini off misalnya kamu lanjut, lanjut saya mau saya coba balen-balen saya mau rapuh coba, coba saya mau di sama di sama penonton sup, si langsung wah, saya bisa ngomong gitu kalian bisa ngomong gitu kalian bisa ngomong gitu coba, coba ntar kalian coba, coba coba, coba oh, saya bisa ngomong gitu ya jadi gitu ya triknya ya itu triknya bikin kerusuan di dirimu sendiri tapi paling hitim oh gitu memang gitu karena memang kadang itu penyelenggara itu nggak tahu diri udah mutus durasinya dipanjang-panjangin nah, orang nambai bayaran nggak sesuai ke angsenan awal nggak sesuai kesepakatan awal nggak bisa, nggak bisa money, tetap money terus, Ena selama berkarya ini sudah menciptakan berapa karya sih? hmm nggak ada nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa berbobot banget tau pindah tahunnya maaf maaf menurut lagu gitu maaf maaf nggak apa-apa bahasa-bahasa eee wk kamu all up gak apa-apa oke pindah gk kaya kaya enggak selamanya bagusnya bakalan tua akan mengeriput juga goyanganku bakalan semakin tua pun juga semakin tidak energi cantikmu parasmu juga akan keriput juga kalau karyanya sepanjang sana apakah Sena Senita enggak pengen bikin karya yang akan menjadi sebuah tabungan masa depan masa depan untuk hari tuamu hari tuamu mas untuk sebuah apa yuk prate ya tapi ada keinginan ya pengen sih pengen ya mestilah dikurang-kurangin lasing kendaraan-kendaraan gue berkala aja kalau kendala mungkin di relasi kali cuman di relasi itu aja berarti ya enggak juga sih karo karena rasa sadar diriku kalau kamu sih rasiat resiko yuk aku maksudnya rasiat resiko yang lebih Tidak, Tidak. Resiko ini apa? Tidak, Tidak. Tidak, aku lukur silat, aku. Bacik, ini kaya. Masuk. selain-selain hehehehe kan dia dilek podo itu tapi kan biasanya lebih tekan enggak ini gondoknya disini mencet ini selain job nyanyi selain job nyanyi itu, ngapain tuh? wah ini cocok aku weh, sorry selain job nyanyi selain job nyanyi bibi, disu dong bi bi makasih bi kok kan nang ya sorongnya iyaaah unguin lunis unguin lunis wuhh oh no kok enggak enggak ayo ayo kenapa ini ini sampai sini enggak apa-apa itu beli di pujar enggak olah oke, sudah jawab terus kacau selain nyanyi, sibuk apa sih? apa sih Senas? hari-harinya? daily-nya itu sih mbak? apa ya? goblok kelalatan kelalatan kacar coba kempraan ini jepul kempraan banget ya pahitan ternyata bumbunya terus apa ini ya? Sena Sena itu sebenarnya ini banyak pertanyaan yang apa ya? orang-orang penasaran aku Dwewe penasaran sebagai kita udah berteman kau jangan ngomong hei hei jangan ngomong apa sih? gue gak suka jangan ngomong jangan ngomong ini mau ngasih jangan 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 ngomong jangan ngomong jangan ngomong jangan ngomong gapi ada liat dibali celalBut dibaca langsung ceklinin gila in lu enj nanjis teman-temannya ini acara nya kemprah banget ya baru bisa jadi gan pertama saja nge repoti ceklin marah ngubah2 adun ceklinnya enak enak berbarmangan sampah ya apa? ayo mau nanti baringan sama kucur kucur nanti baringan sama kucur 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 kembali lagi ke white bar kucur 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 punya pacar belum sih karena ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh semua netizen masyarakat pun mungkin ingin tahu orang Sena tuh punya pacar apa dibilang punya enggak dibilang punya enggak dibilang punya ya tapi punya punya dibilang enggak dibilang punya 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 pilih maksudnya dibilang punya tapi enggak dibilang punya tapi punya ya jawabannya ini ada atau tidak kalau ada enggak kalau enggak ada ya aku lihat sih itu kekasih yang tak dianggap bukan juga atau tidak ada status tapi japan atau mungkin kamu punya pacar-pacar dadaan atau kamu punya pacar-pacar freelance aja enggak punya pacar tapi aku punya cowok tapi enggak pacar iya sih enggak punya pacar tapi punya cowok orang ada status tapi ada seseorang yang kuis berprofesi selayaknya pacar tapi ada status gitu yang penting lah ada 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 enggak aku ya nggak ngerti sih aku saja ada pacarpun ya.. seks ya perhatian tapi ada hubungan Rrrrrr terkepan no ini isi hasil jangan kerennya dengan kriptis ini isi hasil kasu er tidak tak masuk telinga itu gue kasih kamu Mek saya harus mencobas mungkin apa yang itu? apa yang ini? saya bukan sekian ini saya harus mencobas jadi saya harus membantu untuk dia saya harus menjubakan cerita saya akan mencobas saya gak bisa mencobas maka ada yang ada yang ada akhirnya kita tahu ada yang ada yang ada ini apa? awas dia mau coba ini coba ya aku tuh diajak ya habis ini ya udah ya? ini dibayar separuh aja nih ya jangan bukitnya bukitnya atau biaraknya serius ya awas ya narasinya, tenang, tak gulung enggak panas ya enggak sih ini enggak serius ya enggak, enggak enggak tombol pilih anu yuk, yuk janjannya itu gimana? enggak dionggul kayak asmo aku diintimidasi ya orang-orang, aku kayak mau nyelak di titik ini orang-orang, jawab-jawab mampu itu orang-orang 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 dibuka orang-orang kita aso itu aja mampu tanik, saya mampu tanik itu aso weh itu aso oke, terima kasih teman-teman semuanya sampai jumpa lagi di more selanjutnya more podcast Ben Koyo kancah-kancah orang mampu selamat menikmati